Halo kecamanya, telah dibuka ya nih toko burung dan pakan dan aksesorisnya teman-teman yang berlentak di Dusun Kebun Dalam Desa Sukor Cok, Kecamatan Mojota, Kabupaten Wonosopo ayo siapa aja yang membutuhkan, yuk mampir-mampir dijamin harganya pasti ekonomis yuk mampir yuk ke toko kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Randi oke di video kali ini saya mau ngasih informasi lagi ya tentang harga burung ya teman-teman untuk kali ini yaitu burung pelci papua teman-teman seperti yang ada di video ya tuh kepalanya hitam oke sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin semakin konten yang menarik dan bermanfaat oke teman-teman seperti biasa saya mau update harga dari lolos sampai ke jualan edisi Agustus 2024 terkhusus di Kabupaten Wonosopo dan di saya sendiri maka dari itu yuk simak sampai selesai sebelum ke daftar harganya teman-teman ya saya mau menginformasikan karena sudah banyak banget teman-teman pada ada yang WA, ada yang DM, ada yang A pokoknya banyak banget bisa kirim gak keluar kota atau keluar pulau gitu dan untuk sementara saya belum bisa kirim teman-teman maaf banget ke depannya insya Allah saya akan kirim ke teman-teman semua kalau channel ini sudah berkembang maka dari itu yuk yang belum mengikuti ayo diikuti dan disimak video-video saya oke teman-teman langsung saja yuk kita ke daftar harganya oke yang pertama dari lolos dulu teman-teman ya untuk lolos sendiri dibantul seharga 25 sampai 50 ribu rupiah selanjutnya mandirian dibantul seharga 50 sampai 70 ribu rupiah selanjutnya yang sudah berbunyi tapi belum gacor dibantul seharga 100 ribu rupiah selanjutnya gacoran dibantul seharga 300 ribu rupiah kalau gacoran isian itu pasti mahal teman-teman walaupun belci papua kayaknya ini bisa ngisi juga kalau kita rawat dari lolos jadi harganya itu cukup signifikan ya kalau dari lolosnya oke selanjutnya MH untuk muda hutan yang baru nangkep dibantul seharga 30 sampai 50 ribu rupiah MH yang sudah makan fur dibantul seharga 50 sampai 80 ribu rupiah MH yang sudah jaminan dibantul seharga 100 ribu rupiah dan MH yang sudah berbunyi dibantul seharga 150 ribu rupiah dan MH gacoran dibantul seharga 200 ribu rupiah tadi kalau yang dari lolos kan 200 ke atas ya teman-teman gak bisa diprediksi 300 malah tapi kalau MH itu cuma 200 teman-teman mungkin kalau misalkan lebih ya bisa dimaklumi karena itu di saya kalau di tempat-tempat lain mungkin bisa beda harga ya teman-teman ya nah itu teman-teman informasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya informasi ini jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin semangat bikin konten yang menarik dan bermanfaat teman-teman oke seakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kejangan ya Indonesia tetap semangat selamat menikmati